Dalam buku ini diterangkan seorang pemimpin idiot punya kelemahan fatal yakni terjerat secara sempurna dalam kebodohannya. Nah sesuatu seraku memang fenomena pembangunan IKN termasuk fenomena langka di planet bumi sudah diiming-imingi dengan berbagai tawaran yang sejatinya melanggar etika bernegara tetap saja IKN tidak laku di dunia bisnis atau investasi internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa nasta'khfiruh wa na'udzubillahimin syurri anfusina wa sayi'ati amalina ma'iyahdillah fa'huwal muhtad wa ma'yudlil fa'ulaikahumul khasirun Amal Ba'ad Sesuatu seraku sebangsa dan setanah air Judul video saya kali ini Nusantara Ibu kota Indonesia yang baru sebagai penghancur bukan pembangun Indonesia Nah Jokowi sendiri diberapa kesempatan sudah mengaku betapa beratnya mewujudkan impianya yang tidak berpijak pada alam nyata IKN Nusantara di Kaltim memang sebuah kekasan yang ngoyoworo Orang Solo bilang ngoyoworo itu berarti tidak ada substansinya meaningless Tidak jelas apa yang dituju kecuali khayalan yang muluk-muluk Nah beberapa hari lalu Jokowi tiba-tiba mengakui tidak ada pihak asing yang berminat dan berniat sungguh-sungguh mau berinvestasi di IKN itu Jadi sesungguhnya kalau kita menoleh ke belakang pada 5 Februari 2022 sejumlah anak bangsa berakal waras, rasional, dan sehat sudah membuat petisi untuk Presiden Jokowi agar membatalkan rencana megalomaniaknya yaitu memindah Jakarta sebagai ibu kota sejak Indonesia merdeka dan berdaulat ke Kaltim Nah ada 45 tokoh anak bangsa yang menandatangani petisi itu semuanya berbobot dengan latar belakang sosial dan intelektual yang berbeda-beda Misalnya antara lain Perolilik Ekowati dan lain-lain Mohon maaf titel mereka tidak saya sebut supaya lebih sederhana menurutkan Shakespeare yang mengatakan What is the name? Saya juga mengulangi what is the title Karena banyak orang titelnya berderet-deret dicantumkan dalam kartu nama namun hanya diam saja hanya senyum-senyum saja akak pelonga-pelongo ya tetapi itu semua tentu jadi hak masing-masing Nah sudah saya ragu pada 21 Mei 2023 Bambang Susantono Kepala Autorita IKN menaikkan 5 Memorandum of Understanding dengan beberapa badan dan perusahaan Jepang Selain itu ada 24 letter of intent yang juga ditangani dan diserahkan ke Pak Joko Nah bisa dimengerti kalau Pak Ketua Autorita berwajah gembira namun ternyata MOU tetap MOU LOI tetap LOI tidak satupun badan atau bank Jepang yang menfollow api sampai ada pikiran aneh waktu itu yang mengajak sebanyak mungkin warga negara Indonesia menggalakkan crowdfunding urunan rame-rame membiayai pembangunan IKN yang tidak masuk nalar bagi orang kebanyakan Nah itu dulu sekarang makin parah keadaannya ini diakui oleh Pak Jokowi lewat pengakuannya ketika masih berada di San Francisco pada 16 November tahun ini Pak Joko mengatakan sesungguhnya sudah ada 300 letter of intent dari para investor asing tetapi tidak ada satupun yang kemudian melaksanakan letter of intent itu ternyata hanyalah rangkaian dagelan internasional yang tidak lucu sama sekali Nah ketika sudah pulang ke tanah air lagi-lagi Pak Joko di depan para jurnalis dalam negeri menegaskan memang tidak satupun investor asing yang lantas sungguh-sungguh membawa modal yang Pak Joko impi-impikan siang malam agar jadi kenyataan Nah Pak Joko sempat mengeluh tetapi masa ya tidak satupun dari 300 LOI itu tidak mau menanamkan modalnya ke IKN ya ini bayangan Pak Joko masa satupun tidak emang tidak ada Nah sesuatu ragu memang fenomena pembangunan IKN termasuk fenomena langka di planet bumi sudah diiming-imingi dengan berbagai tawaran yang sejatinya melanggar etika bernegara tetap saja IKN tidak laku di dunia bisnis atau investasi internasional Para investor asing sudah dijamin lewat undang-undang bahwa mereka bisa punya hak guna bangunan hak sewa tanah dan lain-lain sampai 190 tahun lewat 2 siklus dan lain-lain tetapi tidak ada investor asing yang tertarik Nah saya didampingi ketua partai umat pada 19 November tahun ini beberapa hari yang lalu sudah sampai pada kesimpulan final tetapi non-binding bahwa sebaiknya lakukan moratorium pada pembangunan IKN hentikan dulu hentikan dulu hentikan dulu sampai kapan sampai ketika Indonesia sudah benar-benar mampu membangun IKN impian Pak Joko dengan terutama memakai biaya sendiri kami sudah sampai pada kesimpulan berdasarkan pengetahuan ilmul yakin ainul yakin bahkan hakul yakin malahan yakinul yakin memang IKN tidak bakal selesai on schedule kami melihat pembangunan IKN yang carut-marut kocar kacir pateng belasur yang pasti akan jadi obyek ejekan dan penghinaan internasional pada Indonesia nah calon istana presiden yang digambarkan lewat teknologi yang memanfaatkan AI artificial intelligence memang sedap di pandang mata artinya gambar atau lukisan IKN berdasarkan AI memang top tetapi sekali lagi IKN dalam imajinasi berdasarkan AI itu hanya imajinasi bohong-bohongan benar-benar IKN jadi smart city global city green city menjadi sebuah ibu kota yang paling indah bebas polusi jadi kota wisata dunia dan omongan-omongan ngoyoworo lainnya omongan-omongan yang mencoba membodohi rakyat sendiri yang ternyata rakyat Indonesia sudah tidak bodoh lagi nah selesai saya melihat perbincangan antara Mas Akbar Faisal dengan kepala uterita IKN Bambang Susantono beberapa waktu lalu di channelnya Mas Akbar latar belakang perbincangan mereka adalah bagian tertentu dari IKN yang sedang dibangun yang menarik adalah seluruh pertanyaan waras dan kritik Mas Faisal dijawab dengan mantap tanda petik tapi ya sama sekali tidak meyakinkan oleh Pak Kepala Uterita itu Mas Faisal bertanya misalnya bagaimana kalau Presiden Indonesia yang baru nanti siapapun yang menang di PPRES 14.000 hari tahun depan ternyata tidak akan melanjutkan pembangunan IKN sampai bangsa Indonesia sendiri sudah mampu membayai IKN cuma tidak menambah utang luar negeri lagi jawaban Pak Kepala Uterita mengagetkan saya kurang lebih akan banyak negara maju yang menekan Presiden baru nanti untuk tetap melaksanakan pembangunan IKN sampai selesai itu sudah pasti katanya karena katanya lagi dunia internasional men-share IKN telah menjadi kebanggaan dunia Masya Allah ini Pak Kepala Uterita memang top ya nah Mas Agbar Faisal hanya tersenyum sambil mendoakan semoga apa yang Anda katakan akan jadi kenyataan pembicaraan selesai saya sendiri berpendapat banyak contoh pemimpin idiot memang punya perilaku yang ganjil ngotot berpendapat opinionated tidak mau bergeser di pendapatnya dan tidak pernah membuka diri untuk mendengarkan secara serius pendapat orang lain karena yakin orang lain itu lebih tolol dari dirinya kebetulan ini ada buku menarik berjudul The Psychology of Stupidity Psikologi Ketololan tulisan psikolog terkenal dari Perancis namanya Jean-François Marmion dalam buku ini diterangkan seorang pemimpin idiot punya kelemahan fatal yakni terjerat secara sempurna dalam kebodohannya Joseph Stalin tokoh Rusia itu adalah salah satu contohnya Stalin yang idiot itu mengatakan kalau ada berapa gelinter orang terbunuh tentu akan menghiburkan masyarakat pemimpinan itu jangan-jangan melanggar hak-hak asasi manusia tetapi kalau yang mati terbunuh atau dibunuh sudah jutaan maka semua itu kata Stalin sudah menjadi statistik tidak ada masalah tentu insyaallah Pak Jokowi bukan pemimpin idiot tidak sama sekali nah Pak Jokowi gunakan kewarasan rasionalitas dan logika ideologi negara Pancasila dan Undang Dasar kita Undang Dasar Republik Indonesia 1945 sederhana ya kan jadi Pak Jokowi good luck I still wish you good luck jangan sampai IKN Nusantara yang tak matang perencanaannya akhirnya jadi beban berat bangsa Indonesia akhirnya jadi penghancur bukan pembangun bangsa dan negara Indonesia saya kira itu dulu Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh berat berat berat